Tahun ajaran baru dimulai, pemerintah kota Bekasi telah memberikan lampu hijau pelaksanaan belajar tatap muka, namun dengan aturan yang ketat. Bagaimana pihak sekolah mengadaptasi metode pembelajaran yang aman bagi para peserta didik? Kita akan berbincang dengan salah satu pengelola sekolah dasar swasta di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Dini Kurniati. Ibu Dini, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi, apa kabar? Saya baik, Ibu Dini baik ya? Alhamdulillah baik. Budi nih, berarti untuk sekolah yang Anda kelola, ini dikategorikan masuk wilayah hijau ya? Iya, Dijati Bening masuk wilayah hijau. Oke, lalu sejauh ini, sudah adakah rencana untuk membuka kembali belajar mengajar dengan tatap muka? Kalau untuk memasuki tahun ajaran baru, yang insya Allah kami mulai esok pada tanggal 13 Juli, kami masih akan menerapkan Learn From Home program Mbak Sofi, jadi masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena kami mengikuti peraturan menteri yang tadi juga sudah disebutkan di pembuka, bahwa untuk level pendidikan dasar akan dimulai 2 bulan setelah dibukanya tahun ajaran baru. Oke, jadi clear ya? Berarti besok belum akan mulai pembelajaran tatap muka ya? Begini, Ibu Dini, ini kan karena dianggap zona hijau, kemudian ada semacam leeway gitu, dipersilakan untuk membuka pembelajaran tatap muka. Tapi sampai dengan saat ini, apakah pihak sekolah sudah memiliki, mendapatkan panduan bagaimana nantinya metode KBM tatap muka? Oke, baik Mbak Sofi, jadi kalau untuk pengarahan atau instruksi dari dinas pendidikan terkait, kami sudah menerima beberapa info, termasuk juga dari surat-surat yang kami terima dari pemerintah kota Bekasi, itu sudah jelas menyatakan bahwa memang untuk KBM di level sekolah dasar diizinkan untuk dibuka, tetapi jika sekolah tersebut memang sudah lulus dari proses screening atau monitoring dan evaluasi dari pihak tugas-tugas dan juga dari dinas pendidikan. Jadi kalau untuk di lembaga kami, di Jati Bening, Kota Bekasi ini, kami memang sudah sejak awal lockdown itu, kami mulai memikirkan langkah-langkah strategis apa yang bisa kami persiapkan, jika nanti memang untuk proses pendidikan KBM bisa kembali dilakukan secara tatap muka. Jadi rencana yang akan kami lakukan adalah untuk masa esok hingga September atau Oktober ya, tergantung nanti keputusannya bagaimana, kami masih menerapkan eleva atau home learning itu tadi, kemudian setelah itu kami sudah menyiapkan skema. Skema pertama adalah jika memang sekolah kami nanti akan menyerahkan proposal permohonan untuk pembukaan KBM dan ternyata kami mendapatkan green light dari pemerintah Kota Bekasi atau dinas pendidikan, maka insya Allah yang kami lakukan adalah kami akan melakukan program mix. Yang maksud dengan mix di sini adalah kami mencampur antara home learning dengan KBM tatap muka. Jadi misalnya home learning ini kami lakukan sebanyak dua hari dalam satu minggu dan tiga hari secara tatap muka di sekolah. Oke. Begitu Mbak. Lalu untuk sosialisasi kepada orang tua bagaimana? Untuk sosialisasi kepada orang tua itu adalah termasuk salah satu poin yang harus kami ikuti karena memang tercantum dalam checklist instrument monitoring. Jadi yang kami lakukan selama ini adalah kami intens berkomunikasi dengan pihak orang tua dengan melalui questionnaire Mbak. Jadi kami kirimkan pertanyaan apakah orang tua menginginkan untuk tatap muka, tapi tentunya PR besar bagi setiap lembaga pendidikan adalah memberikan kepastian bahwa putra putri dari orang tua yang dititipkan belajar di sekolah itu terjamin keamanan dan keselamatannya. Maka yang menjadi tugas besar dari setiap pengelola lembaga pendidikan adalah bagaimana menyiapkan sarana infrastruktur itu agar sesuai dengan standar atau SOP dari untuk penanganan COVID nanti Mbak. Kalau upaya untuk kemudian mempersiapkan KBM, kami berbaik sangka begitu dengan sekolah-sekolah pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi anak didik sebisa mereka begitu. Tapi begini, tidak bisa dimungkiri banyak orang tua yang khawatir. Banyak orang tua yang menyadari anaknya belum tentu memahami apa itu protokol kesehatan. Jangan-jangan nanti begitu masuk sekolah karena euforia ketemu teman-temannya peluk-pelukan kemudian maskernya lucu-lucu, saling tukar-tukaran. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin mengkhawatirkan orang tua. Nah, apalagi dalam satu poin green light ini adalah bahwa memang orang tua harus memang mengizinkan anaknya untuk kembali sekolah. Kalau kemudian ada orang tua yang tidak nyaman, anaknya kembali KBM tatap muka, apa perlakuan sekolah? Baik, ini juga merupakan sebuah hal yang harus kami perhatikan ya Mbak Sofi ya. Jadi memang di salah satu klausur itu disebutkan bahwa semua kebebasan diberikan kepada orang tua. Ingin masuk tetap sekolah atau bisa melalui online. Yang kami terapkan di sini adalah pertama kami berusaha meyakinkan orang tua mengenai kesiapan, keselamatan, dan segala macam proseduralnya. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kami lakukan tes dulu Mbak Sofi secara mix ya. Jadi tidak seluruh siswa itu masuk bersamaan. Kami sudah siapkan skemanya, misalnya kelas 1 dan kelas 3 masuk pada hari Senin, Rabu, Jumat. Kemudian dengan kelas-kelas lain juga demikian. Dan kami atur sekali, satu lagi PRnya Mbak adalah kami harus memaksimalkan betul bahwa pihak guru di sini benar-benar terjun langsung. Makanya kami harus membagi waktu jika nanti tatap muka. Ya, itu kan kalau asumsinya adalah orang tua mengizinkan anaknya bersekolah 3 hari dalam 1 pekan. Tapi kalau memang tidak diizinkan sama sekali? Kami kembali melakukan tema kedua Mbak, yaitu kami kembali kepada LFH tadi Mbak. Learn from home lagi. Tapi begini, kalau misalkan ada orang tua yang mengizinkan anaknya masuk ke sekolah 3 hari dalam 1 pekan, karena PD, anaknya sudah paham apa itu protokol kesehatan, kemudian ada yang tidak. Ya, tentu ini kan ada tantangan tersendiri untuk guru, ada yang diajar di sekolah, ada yang diajar melalui daring begitu. Apakah tidak akan, bagaimana meyakinkan tidak akan ada diskriminasi pemberian pelajaran, penilaian, atau apapun yang jadi proses dalam KBM? Oke, jika memang kami nanti masih tetap harus LFH, untuk rencana selanjutnya yang kami lakukan adalah home visit Mbak Sofi. Jadi memang yang akan kami kerjakan, nanti kami melihat penilaian dari si anak, apakah memang si anak ini kiranya dirasa butuh pelajaran atau tambahan ekstra, katakanlah matematika atau bahasa Inggris, nanti akan kami jadwalkan secara regular home visit dari pihak guru ke tempat orang tua. Budini, begini, yang ingin saya perjelas adalah ketika ada orang tua yang mengizinkan anaknya ke sekolah, ada yang tidak, apakah kemudian dimungkinkan untuk dua adanya, dua pilihan ini, atau sekolah mengambil keputusan untuk ya, KBM tetap muka atau tidak sama sekali? Pilihan yang sulit ya Mbak Sofi ya, karena memang harus didukung dengan kesiapan infrastruktur sekolah. Kalau untuk dari pihak kami, jika misalnya nanti kami lihat dari hasil questionnaire tersebut, mayoritas adalah menginginkan terjadinya kembali KBM, maka keputusan yang kami ambil adalah bismillah kami melakukan KBM tetap muka. Namun jika misalnya memang mayoritas kembali menginginkan LFH, maka kami akan tetap melakukan LFH. Jadi semua berdasarkan questionnaire tadi Mbak Sofi. Oke, tapi tidak dimungkinkan untuk ada dua jenis pembelajaran yang berbeda, untuk dua kelompok orang tua dan murid yang berbeda? Kami harus mempertimbangkan juga kesiapan kami di sini Mbak Sofi, karena dari tenaga pengajar juga harus disiapkan. Tentu sulit ya, kalau harus standby di depan kelas dan juga kemudian harus daring. Oke, sebenarnya saudara kami akan menampilkan pernyataan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang sebelumnya kami upayakan untuk hadir malam ini terkait kesiapan pembelajaran tetap muka di tahun ajaran baru yang dimulai besok dengan aturan protokol pencegahan COVID-19 dan sejumlah evaluasi. Ini dia. Saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah lain, baik negeri maupun juga swasta. Pada saat tanggal 13, setelah mereka mengajukan sebuah proposal bagaimana tata kelola adaptasi ini, ya maka nanti pemerintah memberikan rambu-rambu. Dan tentunya juga masih tetap dipantau. Dipantau oleh Dinas Pendidikan, dipantau oleh unsur muspika. Di situ ada Padan Ramil, ada Pak Kapolsek, dan ada jajaran di tingkat kelurahan. Begitu juga ada lurah. Dan juga dengan nanti kapus semuanya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang... Tapi kita dua minggu ini kita evaluasi. Setelah nanti ada proses, dua minggu kita evaluasi. Bu Dini, jadi untuk saat ini memang belum ada kemungkinan untuk ada dua macam metode pembelajaran, ya? Ini nanti semua tergantung dari questionnaire yang diberikan kepada orang tua, ya? Iya, benar, Mbak. Tapi kalau dari sisi kami, selaku pengelola lembaga pendidikan adalah bagaimana menimbulkan rasa percaya dari pihak orang tua kepada pihak lembaga. Tentu tidak bisa hanya satu pihak saja, Mbak Sofi, ya. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang erat antara orang tua juga dalam memandu anak-anaknya tentang bagaimana kesiapan. Terakhir, ini sekolah itu kan bukan cuma urusan guru, orang tua dan juga murid. Tapi juga banyak pendukung di situ. Ada tenaga pengamanan, kemudian ada tenaga-tenaga lain yang bisa membantu, menyokong terjadinya KBM di sekolah begitu. Bagaimana cara Anda memastikan supaya personel-personel yang bagian menyokong proses kegiatan belajar-mengajar di luar guru ini juga bisa taat begitu terhadap protokol kesehatan dan bisa jadi contoh kemudian untuk para murid kalau nantinya sampai ada KBM tatap muka? Oke, jadi memang ada beberapa tahapan. Seperti misalnya ada proses screening kesehatan dulu, Mbak Sofi, bagi tenaga guru dan karyawan. Kemudian kami melakukan screening untuk zona lokasi. Bagi memang tenaga pendidik atau memang tenaga kependidikan yang tinggalnya bukan di zona hijau, sudah kami berikan izin agar melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Kemudian rencana kami selanjutnya, jika memang nanti setengah September atau Oktober dimungkinkan untuk KBM tatap muka, kami akan menyelenggarakan rapid test bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sini. Kemudian kalau untuk masalah memonitor bagaimana itu adalah memang tanggung jawab kita bersama ya Mbak Sofia. Makanya kami banyak letakkan banner, kami banyak letakkan pamplet-pamplet di dalam lingkungan sekolah untuk pengingat. Tapi untuk saat ini, Budini dan teman-teman pede ya kalau misalkan kemudian diizinkan untuk menggelar KBM tatap muka lagi? Insya Allah kami yakin karena kami juga nanti akan dipandu ya Mbak ya, kami juga nanti harus mengikuti instrumen monitoring dalam pemantauan, pengawasan, dan tadi Bapak Wali Kota juga sudah menyatakan akan terus dipantau bagaimana kesiapannya. Baik, terima kasih Dini Kurniati, pengelola salah satu SD swasta di Bekasi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami. Saudara jangan kemana-mana perbincangan soal dimulainya tahun ajaran baru besok, masih akan kami lanjutkan dengan Ketua Umum PGRI, Pengamat Pendidikan, dan juga Ahli Mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jangan kemana-mana.